Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di reviraldo channel guys oke teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya karena ada sudah hampir 3 minggu, 2-3 minggu ini udah gak upload guys ya mohon maaf karena memang ada kesibukan dan nanti pasti teman-teman tau apa kesibukannya guys ya oke teman-teman lama-lama teman-teman untuk video kali ini sesuai dengan di thumbnail ya aku akan berbagi lagi desain ke kalian semuanya dan ini memanfaatkan halaman rumah saja ya teman-teman bisa teman-teman cek itu di belakang nah itu ya teman-teman jadi yang dimanfaatkan itu halaman rumah guys bisa menjadi kedai ini namanya kedai Sambadun berada di kabupaten Banyuangi guys ini wilayah kota silahkan buat kalian yang bertempat tinggal di Banyuangi bisa mampir kesini guys nanti aku sertakan alamatnya yuk langsung saja kita review tempatnya guys jadi teman-teman untuk lokasi di depan ini ya lumayan lah untuk mobil ini bisa ini juga ada angringan disini guys ya sebelah ini ada angringan dan ini memang banyak sekali disini tempat-tempat nongkrong disini ya untuk wilayah kota Banyuangi guys ini dan ini masuk-masuk ya teman-teman tempatnya tapi ya sangat sadu ketika kita ngopi disini guys ya baru masuk ini gerbang rumah ya biasa ya cuma ini sudah dirisisin banyak sekali tempat duduknya disini untuk tempat nongkrong ya dan baru masuk ini ada banner disini guys ya yang bikin unik ini banner memanfaatkan tempat tandun itu ya tempat air itu ya itu di atas ya teman-teman cek memanfaatkan alat yang ada ini bannernya menyertakan untuk menu-menu yang dijual disini guys baru masuk ya untuk ini atapnya semua menggunakan galvalum guys nanti kita akan tanya-tanya ya untuk berapa habis modal apa itu membangun atau merenovasi rumah menjadi tempat usaha ini guys itu owner-nya ya si mbaknya sama si bapaknya itu ya nah itu jadi baru masuk juga ini ada tanaman bunga-bunga dan pagarnya masih dibiarkan seperti itu teman-teman kita masuk jadi disini langsung ditata untuk penataan meja ya disini ada lukisan kapal mungkin nanti bapaknya bisa jelasin ya kenapa kok dilukis kapal disini guys nanti kita akan tanya-tanya secara langsung dan untuk meja ini menggunakan meja kayu semua ada juga yang lesean disini nanti teman-teman nah nanti kita karena puasaan ini gak ada makanan berat ini masih cimilar ringan momi pesen apa? lombia lombia nah ini kita pesen lombia sama risol situ ya teman-teman juga kita lihat disini sebelah sini jadi semuanya ini menggunakan kayu ya teman-teman untuk tempat duduknya semuanya warna putih dan dikasih sepon disini untuk mempernyaman kita yang mau nongkrong disini guys ya dan ini ada pohon juga dibiarkan dimanfaatin disini teman-teman cuma diatasnya dipotong ya untuk apa itu untuk biar atapnya diatas ini gak bocor jadi ini diambil setengah kayak gini guys dan ini juga ada hiasan lampu juga disini dan disini yang lesian ini ya teman-teman ini diatas ini bisa lesian jadi unik sekali disini teman-teman manfaatkan jadi banyak sekali untuk tempat duduknya nah ini jadi ini di terasnya juga dikasih rumput-rumputan kayak gini teman-teman untuk mempersegar suasana disini guys ya saya teman-teman cek disana hiasannya pinggir-pinggirnya bisa teman-teman ikuti barangkali punya perumahan atau rumah yang halaman luas bisa dimanfaatkan seperti ini guys ya nah lampu-lampunya semuanya menggunakan lampu pitingan kayak gitu guys kemudian di pojok sana ada meja bar ya langsung sana ya teman-teman meja bar nya ini ini kalau teman-teman tahu ini menggunakan sepon kayak gabus itu ya teman-teman disini nih jadi itu gabus teman-teman dipotong menyerupai ya sesuai menyesuaikan untuk desainnya ya teman-teman nama atau logo yang ada ya teman-teman bahkan ini pembatasnya hanya menggunakan triplek ini guys ya kemudian untuk mempercantik ada bunga-bunga di atasnya dan disana langsung dapur kayak gitu dan yang bikin unik disini teman-teman ini ada tempat karaoke-nya jadi kita tanya nanti ini buka sampai jam berapa jadi teman-teman disini bisa langsung apa itu nyanyi-nyanyi sepuasnya ya teman-teman free nyanyi sepuasnya kayak gitu disana juga ada pembatas dari pintu yang di depan gitu ya teman-teman itu pintu rumahnya disitu ya teman-teman bisa teman-teman cek dan disini ada TV yang lumayan besar untuk kita apa itu nyanyi-nyanyi disana guys baik kita langsung saja teman-teman tanya-tanya kepada bapaknya yang ini yang punya guys ya halo pak selamat malam perkenalan dulu namanya silahkan-silahkan rumah datang di kedai sambado sambado sebenarnya ada artinya sambado itu oh ya apa artinya pak jadi termasuk PT-nya juga sambado inti nusantara ini kan ada PT sebenarnya oh ada PT juga selain tempat pendidikan kapal bersiar sama perhotelan yang kita langsung penempatan bukan hanya pendidikan langsung penempatan terus disini ada fasilitas kedai sambado sambado itu dari ada artinya sebenarnya artinya apa pak sugeh artomulyo berkah akhiratlandunyo itu bahasa mana itu pak sambado itu pak bahasa apa bahasa dari jawa lah karena jawa jadi kan dari kata singkatannya S-nya itu sugeh A-arto M-nya mulyo D-nya berkah oh singkatan guys akhiratnya A-nya terus do-nya dunyo oke jadi keren-keren seperti ya mudah-mudahan bisa membawa berkah buat teman-teman jadi nama penting pak ya untuk sama sebuah usaha itu nama itu penting ya sangat penting biar juga dikenal jadi memang jadi anu kita jadi tujuan kita menjadi proyek sih sana kita kita berlaku yang baik untuk orang-orang yang berbuat yang baik insya Allah kita dapat kebaikan oh iya pak untuk bukanya ini udah lama pak gimana nih pak sebenarnya ini bukanya kemarin ini kita belum grand opening sih ini baru soft opening aja karena terbentur sama bulan bulan Ramadan jadi kemarin kita coba bulan lalu untuk trial pembukaannya soft opening ya alhamdulillah udah banyak dominatnya karena memang lokasinya agak banyak yang gak tau kalau memang di depan itu belum saya kasih lampu saya kasih lampu jadi insya Allah nanti setelah lebaran ya setelah lebaran kita akan anu rame lah tapi memang kita sudah sediakan fasilitas karaoke biasanya kan orang-orang kalau kalian harus ke room ke anu lah jadi disini kita bisa bebas kebenarnya memang saya pilih youtube untuk akses untuk karaoke biar gampang mereka mau pilih lagu sesuai keinginan lah ya sesuai keinginan lah jadi rencana mau buka jam berapa sampai jam berapa pak kalau rencananya tadinya kan kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tapi kita flexible kemarin waktu bulan lalu sampai jam 4 pagi sini kalau ada rame nya rame nya di situ ini kedai apa itu kedai yang nyulap jadi room ini jadi bisa sampai 24 jam ini bisa-bisa kemarin ada beberapa juga jadi seperti kemarin yang clubnya anak-anak sepak bola supporternya itu jadi saya gak kasih batasan ada yang tarik ya teman-teman ini ada biasanya kalau kafe-kafe lain itu akustikan tapi di sini karaoke ini bedanya oh iya pak untuk ngomong-ngomong desain ini kira-kira total biaya modal berapa ini pak sebenarnya ini kan dari bangunan gak banyak yang kita rubah jadi saya coba memanfaatkan menyesuaikan dengan bangunan yang sudah ada jadi untuk atapnya sendiri termasuk ini ya untuk atapnya sekitar 17 jutaan anak-anak itu dengan anak-anak untuk atap saja terus ya untuk yang lain-lain ya sekitar antara 35-40 untuk meretamasi halaman ini ya halaman termasuk ya peralatan yang sederhana gak mewah-mewah tapi ya yang penting asik di sini bebas tapi ini sahduri teman-teman untuk lokasinya memang jauh dari jalan raya tapi untuk akses mobil bisa ya mobil bisa bisa masuk ini mantap paling ada mobil 7 mungkin bisa sampai ke sana oh iya tidak masalah mobilnya oh iya pak untuk motivasi teman-teman ini kok punya niatan buka usaha kedai ini gimana ceritanya pak jadi ceritanya awalnya ini hanya untuk pendidikan saja tapi karena siswa-siswa kita juga kalau siang itu nyari makannya susah karena sini kan banyak tutup jadi mereka harus nyari ke depan jadi saya coba yaudah kita siapkan sekaligus untuk tempat prakteknya mereka pada saat mereka praktek di FNB mereka bisa praktek di sini untuk kita juga jadikan diri kok saya pikir-pikir daripada ya kasihan juga murid-murid daripada bingung penyari makan di luar yaudah kita mau di sini semalamnya memang kalau selama pengajaran kita ada aktivitas yang belajar karaoke tidak kita hidupkan tapi kalau jam 3 jam 3 mereka sudah selesai belajar jam 3 kamu mau karaoke mau gue siapkan jam 3 sore selesai jadi teman-teman di sini sebenarnya tidak hanya kedai kopi tapi ada sekolah sekolah pelayaran di sini teman-teman pendiri kapal pesiar makanya ini ada temboknya pesiar jadi sangat kreatif sekali ini memanfaatkan rumah biar produktif tidak cuma hanya tempat tinggal itu ya teman-teman ini juga barangkali informasi buat teman-teman yang ingin sekolah pesiar ini sudah hadir di Banyuwangi mantap Pak untuk inovasinya Bapak untuk ini juga desainnya juga lumayan bagus ini Pak ini korbannya pohon mangga saya potong oh ini pohon mangga iya keren ini jadi seperti itu tapi yang membuat seger ini Pak jadi itu saja Pak terima kasih untuk sharingnya mudah-mudahan sukses Pak untuk usahanya siap jadi itu dulu ya teman-teman untuk video gue kali ini mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat buat kalian yang sudah menonton buat kalian juga yang belum punya usaha dan ingin merintis usaha semoga selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan usahanya oke sampai jumpa bye bye